Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Parokitomang, Jakarta. Hari ini hari Rabu, tanggal 18 September tahun 2024. Tema renungan kita hari ini adalah Jangan Nyinyir. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, saya punya seorang teman, seorang romo yang baru saja ditahbiskan, mungkin baru satu tahun imamat. Dan dia baru bekerja di satu paroki, karena baru ditahbiskan, tentu pengalamannya belum terlalu banyak. Dia baru bekerja di satu paroki di sebuah kota kecil di Pulau Jawa. Dan ketika berjumpa dengan saya, romo muda ini mencoba untuk curhat, untuk berkeluh kesah kepada saya. Romo ini bercerita kepada saya bahwa umat yang tinggal di parokinya, paroki yang dia layani, itu sungguh mendatangkan beban hidup yang luar biasa berat bagi romo ini. Jadi romo ini berkata bahwa umat yang ada di parokinya itu bawel-bawel. Dia bercerita ketika dia baru pertama datang melayani di paroki itu, namanya juga baru keluar dari biara, baru lulus seminari, maka dia masih terpengaruh gaya hidup di biara atau gaya hidup di seminari. Sehingga dia jarang keluar, dia selalu setia untuk diam di pastoran, menerima umat yang datang. Dia tidak sering keluar-keluar, tidak sering bepergian meninggalkan pastoran. Tetapi ketika dia bersikap seperti itu, umat pun mulai berkomentar. Jadi umat berkata bahwa romo itu, umat berkata bahwa saya ini romo yang tidak gaul, tidak dekat dengan umat, tidak suka belusukan, hanya mengurung diri di pastoran. Tidak gaul dan sama sekali tidak punya perhatian dengan umat. Tapi ketika saya, maksudnya romo teman saya itu ya, ketika saya mengubah sikap saya, saya mencoba untuk banyak keluar, banyak melakukan kunjungan pastoral, berkunjung ke rumah-rumah umat, maka umat yang sama itu berkomentar lagi. Bahwa saya ini adalah romo yang hobi keluyuran, romo yang hobi kelayapan. Jadi, suka tidak betah tinggal di pastoran, maunya keluyuran dan kelayapan terus. Bagaimana nanti dia bisa menjaga panggilannya kalau setiap hari sibuk kelayapan dan keluyuran. Jadi, sungguh repot hidup saya di paroki itu, romo. Ini romo masih muda ya. Kalau saya diam di pastoran, setia tinggal di pastoran, dibilang tidak gaul, tidak dekat dengan umat, tidak suka belusukan, lalu jaim, jaga image, jaga jarak dengan umat, jelek. Jadi, penilainya jelek. Tapi ketika saya mencoba untuk keluar, sering keluar pastoran untuk melakukan kunjungan ke rumah-rumah umat, dibilang suka keluyuran, suka kelayapan. Jadi, lama-lama saya stres juga menjadi imam yang baru setahun ini. Nah, itulah ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi, itulah satu sifat buruk dari manusia. Yaitu, kita seringkali tergoda untuk bersikap suka nyinyir di dalam kehidupan. Suka berkomentar yang buruk-buruk tentang sesama. Dan ini rupanya tidak terjadi di zaman ini saja. Tetapi, rupanya di zaman Tuhan Yesus pun, sikap suka nyinyir ini sudah terjadi, juga terjadi. Di dalam Injil Lukas 7, ayat 31-35 yang dibacakan dalam Perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus bersabda, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini. Jadi, Tuhan Yesus mencoba menjelaskan karakter dari orang-orang yang hidup di zamannya. Tuhan Yesus memberi perumpamaan, Mereka itu sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis. Jadi, rupanya orang-orang yang hidup di zaman Tuhan Yesus, itu suka sekali memaksakan pikirannya kepada orang lain. Jadi, orang lain itu harus hidup sama seperti apa yang mereka pikirkan. Jadi, orang-orang lain itu harus punya pikiran, harus punya sikap, harus punya hidup, yang sama dengan apa yang mereka idealkan. Apa yang mereka pikirkan, padahal pada kenyataannya tiap manusia itu berbeda, tidak sama. Bagaimana mungkin manusia yang begitu banyak harus punya pikiran, punya cara hidup, punya pandangan yang sama dengan orang yang satu ini, itu tidak mungkin. Tapi itulah yang terjadi di zaman Yesus, orang-orang Farisi, para ahli Taurat. Mereka selalu menuntut orang lain itu harus punya cara hidup, punya pikiran, punya pandangan yang sama dengan mereka. Kalau berbeda, mereka akan mengkritik, mereka akan menghina, mereka akan nyinyir terhadap mereka. Tuhan Yesus juga memberikan perumpamaan. Dalam pandangan Tuhan Yesus, orang-orang yang hidup di zamannya itu juga sangat merepotkan. Karena ketika Yohanes Pembaptis muncul dengan cara hidupnya yang sederhana, yang suka berpuasa, yang suka memakai pakaian dan baju yang sederhana, dan hidup mengisolir diri, Santo Yohanes Pembaptis ini tidak terlalu suka hidup membaur dengan kalayak ramai. Suka berpuasa dan hidup sangat sederhana. Makanannya madu dan belalang, belalang dan madu hutan. Dan apa kata orang-orang di zaman itu? Di zaman Yesus, Yohanes Pembaptis ini dikatakan sebagai orang yang kerasukan setan, jelek. Yohanes Pembaptis itu dengan gaya hidupnya yang sederhana dibilang kerasukan setan. Tetapi ketika Tuhan Yesus muncul dengan gaya hidup yang berbeda, dia suka membaur, dia suka bergaul dengan kalayak ramai, bahkan dia juga suka ikut bergabung dalam pesta-pesta, lalu suka juga makan minum segala sesuatu yang disuguhkan oleh umat. Pendeknya Tuhan Yesus itu suka bergaul dengan umat. Maka orang-orang yang sama ini, orang-orang yang sama ini juga berkomentar yang jelek. Mereka mencap Yesus ya, mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah seorang pelahap dan peminum. Sahabat pemungu cukai dan orang berdosa. Jadi Yohanes Pembaptis yang puasa dikatakan kerasukan setan. Tuhan Yesus yang suka makan minum bersama orang banyak dibilang seorang pelahap dan peminum. Jadi komentarnya jelek semua, tidak ada yang bagus. Dan inilah karakter manusia yang sungguh suka nyinyir, suka berpandangan negatif, negative thinking terhadap sesamanya. Dan tentu sikap seperti ini dampaknya buruk bagi diri sendiri. Orang yang suka negative thinking, orang yang suka nyinyir terhadap orang lain, menuntut orang lain itu punya hidup, pikiran, pandangan yang sama dengan dirinya, pasti hidupnya tidak akan pernah damai. Pasti hidupnya tidak akan pernah tenang, selalu gelisah, dan tidak ada damai sejahtera di dalam hatinya. Oleh karena itu Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, Injil pada hari ini memberi inspirasi kepada kita semua. Marilah kita memberi kebebasan kepada sesama. Jangan kita memaksa sesama kita untuk punya pikiran, pandangan, cara hidup yang sama dengan diri kita. Dan kita juga tidak perlu mengurusi hidup orang lain, mengomentari hidup orang lain, nyinyir terhadap hidup orang lain. Karena semua sikap negatif ini pasti akan membawa dampak yang buruk bagi diri kita sendiri. Tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, tidak ada kebahagiaan bagi orang yang suka berpandangan negatif terhadap orang lain. Maka marilah kita kenakan sikap positif, mari kita berpandangan positif terhadap semua orang, kita beri mereka kebebasan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan jalan hidup mereka, dan semoga kita semua mengalami damai sejahtera dan sukacita yang tidak berkesudahan. Tuhan memberkati.